Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan mengikuti sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi game yang tidak keluar suara. Dan sebenarnya game yang tidak keluar suara ini ada dua faktor, jadi yang pertama adalah dari headsetnya dan yang kedua dari gamenya. Kalau misalnya dari headsetnya, kalian bisa coba tonton video saya yang cara mengatasi headset yang tidak keluar suara. Kalau misalnya gamenya, kalian bisa coba re-login gamenya atau misalnya kalian putar musik kalau misalnya musiknya keluar, tapi di gamenya nggak keluar berarti itu kalian cukup re-login aja gamenya. Tapi disini saya memberikan yang gamenya, udah di-re-login tapi nggak bisa ya, contohnya kayak Ninja Strom 3 sama 4 walaupun udah di-re-login ya. Dan ini udah terbukti, terbukti work ya. Dan yang kalian butuhkan hanya menginstall DirectX, kalau misalnya kalian nggak gamenya nggak keluar suara, kalian coba aja deh install DirectX. Dan langsung saja kita buka bung, kalian bisa dapet DirectX-nya dari deskripsi di bawah ya. Dan kita double klik, Jun 2010 ya, 2010. Ini adalah DirectX-nya dari DirectX-nya dari DirectX-nya ini, biasanya kalau misalnya kalian download atau baru beres install game Steam ini, Biasanya nanti bakal disuruh kayak Steam Client Service gitu buat install DirectX. Kenapa? Ya tujuannya biar mengatasin suaranya atau fix suara gitu. Dan kita next, next, next aja lah. Dan kita tungguin agak lumayan lama ya. Ini bisa lumayan lama. Oke, jadi kita ceritanya sudah beres. Dan disini ada tulisan, The Component installed aren't now ready for use. Jadi bisa, udah bisa dipakai ya. Dan kita finish aja, dan kita exit WinRar-nya. Kita exit, dan udah. Niscaya setelah kalian mengaplikasikan tutorial ini, suara yang nggak keluar tadi bisa jadi keluar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nama saya Kayi dari Tutorial Mekasehat. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax